Hehehe Mio kenapa nasib kita begini amat? Hehehe Pak Polisi Hehehe Keluarin kami Jangan lupa subscribe ya Makasih Kak kita ke rumah kata ig yuk Mau ngapain Mio? Kita numpang nonton tv kak Mio pengen nonton tv gabut Hmmmm Oke ayo Eh kata ig yuk ayo ayo masuk Jangan diam di luar Eh kata ig yuk ayo ayo masuk Hehehe Hehehe Si Mio Main nyelonong aja Ini kan rumah aku Hehehe Hehehe Hei Mio Yuta Hei Mio Yuta Kalo masuk rumah orang tuh yang sopan Maaf ya kata ig yuk ayo Gak permisi dulu Karena yuk ayo itu udah anggap kata ig itu sebagai ayo sendiri Ya gak gitu juga kali Kalian mau ngapain sih kesini Kita mau nonton tv kak Oh Yaudah Jangan diacak-acak ya kamarnya Iyako siap Hmmmm Hmmmm Hmm Eh Hmmmm 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 stimulation Hmmmm Ketika kita pulang dulu ya Makasih, dadah Hei Datang tadi undang Pulang gak diantar Udah kayak jalanku ngajah Aduh, panas banget BSA, tiga ambil uangnya dulu di kamar Dimana ya uangku Disini kali ya bun Eh, kok gak ada ya Aduh, mana ya uangku Tadi dalam amplop Sama amplop-amplopnya hilang Woi, ah, mana Aduh Pasti diambil sama si Yuta Sama si Mio Mereka kan tadi ada disini Siapa lagi coba Mereka kan tadi ya Aduh, ngantri lagi Makasih ya, Pak Selamat siang, Pak Ada yang bisa saya bantu? Saya mau membuat laporan, Pak Telah terjadinya pencurian uang di rumah saya Dan pelakunya adalah Dua Bocil Baik, Pak Boleh diceritakan kronologisnya? Dan ada informasi siapa pelakunya? Nama pelakunya Yuta Brak dan Yamamah Mio Jadi begini, Pak, kronologisnya Jadi begitu, Pak Baik, Pak Akan segera kami tindak lanjuti Mohon kesediaan waktunya Jika Bapak dibutuhkan Kami akan menelpon Bapak Lewat nomor telpon yang Bapak berikan tadi Oke, Pak Terima kasih ya Rasakan kamu tak, Mio Tolong segera tangkap anak yang bernama Yuta Brak dan Yamamah Mio Tinggal di Jalan Garuda nomor 14 Siap, laksanakan Ayo, segera kita ke Jalan Garuda Kita menangkap target Siap, komandan Kalau tidak salah Jalan Garuda nomor 14 ada di sekitaran sini, komandan Iya Ini nomor 13 dan ini nomor 14 Apakah itu Yuta Brak dan Yamamah Mio? Turun, komandan Selamat siang Apakah betul ini rumah Yuta Brak dan Yamamah Mio? Iya, Pak Betul, saya Yuta Brak dan Yamamah Mio Baiklah Kalian kami tangkap Atas tuduhan pencurian Pak, tunggu dulu Ada apa ini, Pak? Kami mendapat laporan Bahwa Yuta Brak dan Yamamah Mio Telah melakukan tindakan pencurian Kami harus segera menangkapnya Hah? Yang benar, Pak? Enggak, enggak Enggak kata Rasi Yuta gak pernah mencuri Nanti kalian bisa jelaskan di kantor polisi Sekarang anda harus ikut saya Tolong kata Rasi Yuta Mio tenang dulu Nanti kata Rasi nyusu Ayo masuk Lepasin kita, Pak Kita gak tahu apa-apa Ayo, sebelah sini Pak, kita gak mau pakai baju ini, Pak Kita gak mencuri, Pak Harus Semua tahanan harus memakai baju itu Kalian jangan macem-macem ya di sini Di sini adalah ruang pengawas Kalau kalian mencoba untuk kabur atau lari dari sini Bisa ketahuan, oke? Tapi, Pak Kita beneran gak mencuri, Loh, Pak Tolong bebasin kita Kita masih kecil, loh Eh, kesel, sini Sekarang Kalian masuk Kedalam sel yang paling ujung Pak, tolonglah, Pak Tapi, Pak Kita gak mencuri Tolong lepasin kita, Pak Sudah kalian diam Mana ada maling yang ngaku Kalau maling aku Penjara penuh Ayo cepat masuk Atau aku tembak Kalian ini ya Kecil-kecil Mencuri Bukan kami, Pak Ayo masuk Pak Sini masuk kamu Kamu juga Yuta, Brak Dan nyama Mami, yo Stay here Sampai hukuman kalian Beres ya Di sini Tenang aja Disediain makan dan minum Dan kalau mau Beol Di sini juga bisa ya Itu aja Di sini gak ada yang mewah-mewah Karena ini adalah penjara Sekian, terima kasih Pak Tolong bebasin kami, Pak Wajarwo Jaga penjara ya Siapa? Saatnya saya laporan Penjara ini terasa Sangat mempesankan Aduh Walaupun besar sih Dari sini bisa melihat Kemana-mana Waktunya lapor Kepada komandan Permisi komandan Masuk Lapor komandan Tersangka pencurian Yuta dan Mio Telah diamankan Bagus Terima kasih Kembali ke tempat Siap komandan Permisi Taiga Tolongin Taiga Masuk Taiga 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 Tolong Ada apa Ci? Kok panik gitu sih? Kenapa sih Ci? Taiga Kita harus tolongin Yuta sama Mio Emangnya kenapa Mereka? Yuta sama Mio Ditangkap polisi Taiga Alhamdulillah Hei Taiga Kenapa kamu malah seneng sih? Kasian tau mereka Biar mereka tau rasa Ci Mereka telah mencuri uang Taiga Dan Taiga melaporkannya ke polisi Oh jadi kamu yang melaporin Hei Taiga Mereka itu anak baik Jadi gak mungkin Mereka nyuri uang kamu Emang kenyataannya gitu kok Ci Mereka datang kesini Dan uang Taiga langsung hilang Kamu punya bukti Kalau mereka yang nyuri Cari dulu uangnya Jangan asal nuduh Emang Gak ada sih Tapi uang Taiga hilang kok Cari dulu yang benar Ingat-ingat dulu Jangan asal nuduh gitu dong Iya-iya Taiga cari Taiga ingat Kemarin kan uangnya dipinjam Sama si Suhendi Aduh Hei Taiga Kenapa kamu malah bengong? Gimana ya? Hei Taiga Buruan ngomong Taiga baru ingat Uangnya dipinjam si Suhendi Tuh kan Taiga Kamu itu suka sembarangan Melaporin orang Kasian tau Yuta sama Mio Mereka itu masih kecil Ya maaf Ci Taiga lupa Ya udah Sekarang kita ke kantor polisi Dan kamu jelasin semuanya Aduh Kawet nih Taiga bisa ditangkap polisi Gara-gara membuat laporan palsu Ayo Taiga Jangan diam aja Gini Ci Karena ini semua Kesalahan Taiga Jadi Kamu tunggu aja ya Biar Taiga aja yang jemput mereka ke polisi Kamu tungguin aja di rumah Oke Pokoknya masalah ini Harus selesai hari ini juga Kalau enggak Lihat aja ya Aku bakalan Laporin kamu ke polisi Taiga Aku tunggu di rumah Awas ya Iya iya Tenang aja Aduh Gawat nih Aku jadi pusing Aku harus menyelinap ke kantor polisi Dan membebaskan Yuta dan Mio Taiga kura-kura aja lah Jadi polisi Dan Taiga bakalan bawa kabur Si Yuta dan Mio Tiga perkirimnya disini aja Anggap ketahuan Anggap ketahuan Oke Setai ko Anggap aja Enggap aja Enggap ada apa-apa Tiga Tiga masuk jalan belakang aja Kalau jalan depan Terlalu banyak orang Udah bahaya Ini dia tanggalnya Kalau tidak salah Penjaranya itu ada di lantai tiga Taiga harus buru-buru ke lantai tiga Kalau gini mah Ini gak ada ruangan apa-apa Eh kita harus lantai tiga Semoga aja di atas Gak ada penjaga Tapi kan ini penjara ya Pasti ketat gak sih Oke Stay cool Anggap saja Tidak ada apa-apa yang terjadi Oke Kalau tidak salah Disini tempatnya Oke Kalau ditanya aku dari mana Aku jawab aja Polisi dari Lek Dan aku adalah Ayahnya Yuta Eh berhenti Anda siapa? Saya Inspektur Ming Mau memeriksa Kondisi tahanan disini Takutnya ada yang disiksa Oh iya silahkan Pak Inspektur Hehehe Terima kasih Selamat sore Sore Mana? Hmm Hehehe Mio Kenapa nasib kita begini amat? Hehehe Hehehe Pak Polisi Hehehe Keluarin kami Kenapa Pak? Kenapa kamu memenjarakan anak di bawah umur? Saya hanya bertugas menjaga penjara Pak Itu tadi Kate Butler yang masukin ke situ Pak Bukan saya Mana kuncinya? Ini kawat Kalau ketahuan orang lain bisa mencoreng nama bayi kepolisian Mana kuncinya? Oh mau apa Pak Pak? Minta kunci Mau saya pindahkan ke Komnas Perlindungan Anak? Apa itu Pak? Tempat untuk mendidik anak yang nakal Tahu? Cepat mana kuncinya Ini Pak Lama gitu doang Kita Mio Ini Kate Iga Oi 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 Kak Selamatkan kita Pak Tenang Kalian jangan berisik ya Kate Iga bakalan keluar ring kalian Iya Kak Ingat Kate Iga itu sedang menyambar menjadi inspektur polisi ya Iya deh pokoknya kita keluar Ya 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 Tuh lihat gara-gara kamu anak ini menjadi stres Maaf Pak Hei Kenapa kalian menangkap anak kecil? Ini melanggar hukum Bukan kami Pak Inspektur Tapi Komandan Kate Butler yang memasukkannya Awas ya Kate Butler Nanti aku kasih sanksi Ini anak mau aku bawa ke pendidikan anak nakal Siap Inspektur Kata Iga makasih ya Padahal kita gak curi uang loh Kak Tapi kita tiba-tiba ditangkap Ya makanya jangan nakal Jangan bilang kata Iga Sini Saya sedang menjadi polisi Oke Pak Gil sepak Inspektur Iya Pengen pulang Anak lagi ngejalan dia Jangan lupa Sorry Komandan Sorry Eh Dua anak itu kemana? Eh Eh kamu Kenapa Komandan? Dua anak yang dipenjara di ujung itu kemana? Yang baru masuk tadi siang? Tadi dibawa oleh Inspektur Ming Katanya mau dibawa ke pendidikan anak nakal Apa? Inspektur Ming kan sudah meninggal! Tadi dibawa oleh Inspektur Ming нулub Terima kasih telah menonton!